Intro Shalom Berjumpa lagi dalam Daily Devotion Mari kita bersatu dalam doa Tuhan terima kasih untuk firman mu Yang selalu membimbing kami Terima kasih juga untuk kesempatan kami Diberikan pemahaman untuk selalu Bisa mengerti apa yang ingin engkau Sampaikan melalui firman mu Kami serahkan seluruh hidup kami Hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Amin Perikok selanjutnya adalah bilangan 16 Ayat 1 sampai 50 Tapi disini saya akan membahas Apa yang menjadi poin penting Disini bicara tentang Pemberontakan Korah Datan dan Abiram Simple Ada orang-orang yang sudah dipercayakan oleh Tuhan Ini adalah utusan Tuhan Dan orang yang sudah dipercayakan ini adalah Fungsinya adalah untuk memimpin Ya kaum yang lain Untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan Yang disini saya akan membacakan Poin-poin pentingnya Ya disini sudah terjadi gila jabatan Kalau istilah saya Dalam bilangan 16 ayat yang ketiga Maka mereka berkumpul Mengrumuni Musa dan Harun Serta berkata kepada keduanya Sekarang cukup lah itu Segenap umat itu adalah Orang-orang kudus Dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka Mengapakah kamu meninggikan diri Di atas jemaat Tuhan Artinya ada yang iri Ya ada yang tidak puas Ya kenapa harus Musa dan Harun yang memimpin Mempertanyakan apa yang menjadi keputusan Tuhan Sampai akhirnya Ya komplain-komplain-komplain terus terjadi Dalam ayat yang ke-15 Kita melihat akhirnya Musa marah Dan berkatalah kepada Tuhan Disini saya bacakan ya Lalu sangatlah marah Musa Dan ia berkata kepada Tuhan Janganlah perhatikan segala persembahan mereka Belum pernah aku ambil satu ekor keledai pun dari mereka Dan belum pernah aku lakukan yang jahat Kepada seorang pun dari mereka Jadi sebagai seorang manusia Musa pun juga akhirnya ya kesal Ya orang saya gak pernah take advantage Atau saya tidak pernah seperti mengambil untung atau apa Ya saya hanya berusaha menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan Nah disinilah ya akhirnya timbul banyak masalah Karena ketidaktahatan itu tadi Nah dalam ayat selanjutnya yaitu 20 dan 21 Akhirnya Tuhan merespon apa yang menjadi seruan Musa ya Tuhan berkata kepada Musa dan Harun Ya dalam ayatnya yang ke-20 Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini Supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata Ya Ayat yang ke-22 Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata Ya Allah Allah dari roh segala makhluk Satu orang saja berdosa masakan kau murka terhadap segenap perkumpulan ini Di satu sisi Musa dan Harun pun juga Tuhan nanti dulu Ini kan hanya perbuatan segelintir orang Atau lebih tepatnya ada tiga nama tadi ya Korah, Datan, dan Abiram Ini kok jangan semuanya gitu loh Tuhan Yang engkau sama ratakan gitu ya Artinya tulah itu akan mengena semuanya Ya kemudian Di ayat yang ke-28 Ya disini Ya saya bacakan firmannya Sesudah itu berkatalah Musa dan dari hal ini Kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan Untuk melakukan segala perbuatan ini Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri Musa pun mengingatkan Hei kita nurut aja kenapa sih gitu loh Kira-kira ya sama perintah Tuhan Tuhan sudah mempercayakan Saya sebagai pemimpin Yuk kita jalani Daripada kena tulah semua nih Gitu loh nanti pada akhirnya Saya udah berusaha nih Ya untuk Kalau istilah mungkin zaman sekarang Bernegosiasi kepada Tuhan Tuhan ini gak semuanya gitu loh Hanya segelintir orang Ya Dan disini Di firman yang ke-31 Ya baru saja Ia selesai mengucapkan segala perkataan itu Maka terbelalah tanah yang dibawa mereka Akhirnya tulah itu benar-benar terjadi Ya Tuhan murka Ya sampai disini Saya melihat Akhirnya Tuhan Melakukan satu spesifikasi Ya udah kalau gitu Yang bisa melakukan Pengampunan Atau korban bakaran yang saya terima Hanya keturunan Harun aja deh Disini tertulis Ya ayatnya yang ke-37 Ya Tuhan berfirman kepada Musa 36-37 Ya katakanlah kepada Eliezer Anak Imam Harun Supaya ia mengangkat perbara-baraan Dari antara kebakaran itu Lalu hamburkanlah api itu jauh-jauh Karena semuanya itu kudus Ketidak taatan Ya akan perintah Tuhan Menyebabkan kita jauh Dari Tuhan Sehingga akhirnya Permintaan maaf kita pun Tidak bisa langsung Diterima ya Dalam Kondisi ya Ini Masih dalam situasi Perjanjian lama Ya kita tahu bahwa Untuk melakukan perdamaian Harus ada korban Korban pengorbanannya Ya Nah disini saya baca Kemudian ayatnya yang ke-46 Ya berkatalah Musa kepada Harun Ya ambillah perbaran Ya ambillah perbaran Bubukanlah api ke dalamnya Dari atas mesbah Dan taruhlah ukupan Dan pergilah dengan segera Kepada umat itu Dan adakanlah perdamaian Bagi mereka Sebab murka Tuhan Telah berkorban Dan tulah Dan tulah sedang mulai Jadi Saudara Ketaatan itu penting Ya dalam hal ini Akhirnya ya Pada akhirnya kan Kita akan kembali Kepada apa yang menjadi perintah Tuhan Jadi buat apa kita tidak taat Kalau kita tahu Bahwa itu adalah sesuatu yang salah Apalagi sampai mempertanyakan Orang-orang yang memang Sudah dipercaya oleh Tuhan Ditunjuk oleh Tuhan Ya Saya harap Daily devotion hari ini Bisa menguatkan kita Bahwa ketaatan Akan makin mendekatkan kita Kepada Tuhan Mari kita bersatu dalam doa Tuhan terima kasih Untuk firmanmu Biarlah firman ini Meremah Dalam kehidupan kami Sehingga apapun yang kami lakukan Apapun yang menjadi keputusan kami Kami tahu bahwa Ini adalah bagian dari rencana Tuhan Amin Sampai jumpa Dalam daily devotion berikutnya Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.